Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara aku menanam sawi manis di korak papan jadi bagaimana caranya dan apa saja yang aku lakukan supaya mendapatkan hasil yang spektakuler dan menanak kejumpaan seperti ini mari kita saksikan sama-sama dari awal sampai akhir yang pertama-tama adalah persiapan untuk penyemayan terlebih dahulu ya, karena jadi siakan bakarnya itu masih lembut dan halus jadi diperlukan media tanam yang halus juga ya teman-teman dan untuk proses selanjutnya adalah pengaburukan sikinya ya teman-teman nah jadi juga usah ditimbun lagi dengan tanah ya teman-teman jadi supaya gampang tumbuhnya langsung aja cebor seperti ini dengan air dan untuk proses selanjutnya adalah pembuatan raiser beda, disini aku menggunakan kotak papannya teman-teman yang pertama-tama fungsi raiser bed ini satu optimalisasi media tanam jadi si media tanamnya lebih optimal gitu teman-teman yang kedua adalah hemat pot jadi si potnya jadi tekosiloba-lobating cukup menyenukil gitu ya teman-teman yang ketiga adalah hemat bahan yang keempat adalah bebas kebanjiran kulantar rada luhur jadi rada bebas dari kebanjiran ya teman-teman yang kelima mengendalikan gulma jadi si gulma-gulma itu jadi adakah sekat ku ianya teman-teman ku riset bedi riset bedi ya yang ke enam adalah tetarat tak tanaman lebih bervariasi jadi bisa nunda-naunwayatah didinya teman-teman tuh udah teres perma gampang selesai jadi sudah selesai ya teman-teman tuh jadi guys beres dari teres kan teman-teman ditunggu lagi untuk esok hari setelah si si kinya tumbuh oke teman-teman jadi ini sudah tiga minggu kemudian ya teman-teman jadi si siki-sikinya sudah si biji sawi manisnya sudah tumbuh dan untuk proses selanjutnya adalah pemindahan jadi dipindah-pindahkan teman-teman jadi supaya petugas agak takarnya jadi sigak gitu cara pemindahannya ya teman-teman dan untuk proses selanjutnya adalah penanaman jadi untuk cara penanamannya pertama-tama colok-colok dulu dengan curug terlebih dahulu dengan jari terlebih dahulu dan untuk proses selanjutnya setelah dicolok-colok seperti itu adalah penanaman jadi tinggal simpan seperti ini ya teman-teman jadi untuk media tanamnya sendiri ini adalah sekam padi dan ada juga ada sedikit kohe kambing nah jadi gitu ya teman-teman selesai jadi seperti ini penampakannya jadi si jarak tanamnya 20 cm x 20 ya teman-teman nah jadi seperti itu nah jadi itu terhitung hari pertama dan berlalu lah waktu berjalan lah waktu beberapa hari kemudian nah ini jadi sudah beberapa hari kemudian ya tempatnya 5 hari kemudian jadi untuk 5 hari kemudian aku pupuk dengan NPK 1616 dicampur dengan ponska dengan cara ditanam seperti ini ya teman-teman jadi supaya tidak ke bawah paling cahai hujan karena sekarang itu musim hujan jadi supaya tidak terbawa harus akhir hujan jadi aku kubur seperti ini untuk cara penanamannya gampang teman-teman untuk cara penyempel memupukannya tinggal tojos-tojos terlebih dahulu dan pengaburkan si pupuknya teman-teman jadi seperti itu selesai jadi itu sudah selesai untuk prosesi pemupukannya dan tunggu lagi update-an beberapa hari kemudian hai teman-teman jadi ini sudah 15 hari kemudian jadi sudah mulai terlihat pertumbuhannya jadi sudah mulai hijau-hijau di umur 15 hari kemudian jadi untuk perawatannya tinggal cabutan cukup-cukupnya teman-teman kalau ada guluma-guluma di sekitar tanaman nah dan untuk prosesi selanjutnya adalah penggeburan jadi di umur 15 hari kemudian aku lakukan lagi penggeburan tanah jadi si tipe tanahnya disini ini itu si tanahnya itu tipe padat ya teman-teman jadi kalau musim hujan kalau hujan terus-menerus jadi si tanahnya padat jadi perlu dilakukan penggeburan nah selesai teman-teman sudah dilakukan penggeburan dan untuk prosesi selanjutnya adalah pengaburkan lagi pempukan lagi disini aku menggunakan pempukan NPK 16-16 hanya dengan cara di puruluk-puruluk seperti ini teman-teman nah jadi seperti ini beres nah jadi sudah beres ya teman-teman jadi tunggu lagi untuk update-an beberapa hari kemudian hai teman-teman jadi ini sudah 25 hari kemudian sudah mulai hijau sekali jadi seperti ini nah ini jadi sudah 30 hari kemudian cepat ya teman-teman berjalannya waktu jadi kemari 25 hari sekarang sudah umur 30 hari lagi jadi sudah seperti ini jadi sudah mulai hijau sekali ya teman-teman lumayan teman-teman di umur 30 hari sudah rada hijau seperti ini yang membuat hati kita senang sebagai penghobi nah karena ini di musim hujannya teman-teman jadi aku tidak menyeramnya jadi bisa tirisun siga kiyo dan berjalanlah waktu ya teman-teman jadi ini waktu yang ditunggu-tunggu teman-teman jadi ini sudah 33 hari kemudian jadi di umur 33 hari kemudian si tanaman sawi manis sudah siap dipanin yo 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 yang membuatku hatiku senang dan gembira ayo sekarang bagian panen panen guys disini aku akan memanennya bersama istri aku guys jadi tidak update rasanya bisa menanam tanpa pemanenan jadi seperti ini jangan lupa like dan subscribe-nya kepada teman-teman semua supaya bisa berbagi pengalaman lebih luas cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh